Intro Halo Sobat Gezerdroid Kernel adalah software yang merupakan bagian dari sebuah sistem operasi yang berfungsi untuk melayani berbagai macam aplikasi yang sudah terpasang agar dapat mengakses perangkat keras ataupun hardware secara aman Dengan kata lain, kernel bisa difungsikan sebagai perantara antara software dan hardware dari sebuah perangkat Dan di dalam video ini, saya akan membagikan sedikit tips ketika sobat ingin mengganti kernel saat menggunakan ROM yang berbasis Android 10 Saat pertama kali Android 10 dirilis, para developer memberlakukan sistem Sroot ataupun SAR pada custom ROM yang mereka ciptakan Hal ini mereka lakukan agar custom ROM tersebut bisa digunakan dengan normal tanpa ada masalah saat user mengaktifkan akses root Untuk bisa memodifikasi sistem yang ada pada perangkatnya Namun, seiring dengan update-an yang diberikan Google untuk sumber ROM AOSP mereka Kebanyakan daripada developer custom ROM mulai meninggalkan sistem Sroot ini dan kembali seperti sedia kalanya Sehingga user dari custom ROM tersebut bisa memodifikasi kernel ataupun hal-hal lainnya Tanpa harus menggunakan file-file yang berbau SAR untuk mengoprek Androidnya Jadi mulai sekarang, sebelum sobat memodifikasi kernel dari sebuah custom ROM Sobat harus mengetahui dulu apakah custom ROM yang sedang sobat gunakan itu berbasis sistem Sroot ataupun tidak Untuk mengetahui apakah custom ROM yang kita gunakan ini masih berbasis SAR ataupun tidak Cara mudahnya sobat tinggal bergabung dengan komunitas-komunitas yang khusus membahas custom ROM Yang salah satunya sobat bisa bergabung dengan grup kami di Telegram yang linknya bisa sobat cek di kolom deskripsi Untuk mengganti kernel di Android 10 ini juga masih sama caranya dengan mengganti kernel pada versi-versi Android sebelumnya Selanjutnya, jika sobat ingin membackup kernel bawaan ROMnya, sobat masuk ke menu backup Kemudian sobat centang pada partisi bootnya saja, lalu di swipe Kemudian untuk men-restore kernel bawaan yang sudah kita backup tadi, sobat masuk ke menu restore Lalu sobat pilih folder backupan kernelnya, kemudian sobat swipe Dan sekarang untuk mengganti kernelnya, sobat masuk ke menu install Jadi saya ingatkan lagi, sobat harus benar-benar teliti dengan ROM Android 10 yang sedang sobat gunakan Apakah ROM tersebut berbasis SAR ataupun tidak Jika sobat salah dalam memilih kernelnya, maka akibatnya HP sobat akan bootloop Jika sobat sudah memastikannya dengan benar, sobat pilih kernelnya, lalu sobat swipe untuk menginstallnya Jika sudah selesai, jangan lupa sobat wipe Delphic dan Cacenya Kemudian perlu diketahui di sini, pada setiap skrip kernel yang kita gunakan pada Android 10 Pasti ada teks yang mengingatkan kita untuk tidak lupa menginstall magis kembali untuk mengaktifkan akses rootnya lagi Karena setiap kita mengganti kernel di Android 10 ini, magis yang sudah terpasang sebelumnya akan hilang Dan kita harus menginstall ulang magisnya lagi untuk mendapatkan akses root pada ROM-ROM Android 10 ini Dan perlu diingat di sini, bahwa root atau tidak root adalah pilihan dari masing-masing user Jadi jika sobat ingin HP-nya tidak dalam keadaan root saat menggunakan Android 10 Sobat bisa langsung reboot sistem tanpa harus menginstall ulang magisnya Dan perlu juga saya ingatkan di sini, jika sobat memang ingin mengganti kernel dari Android 10 ini Sobat jangan pernah memasang kernel-nya ataupun mengganti kernel-nya sekaligus dengan memasang ROM-nya Nah, mungkin sekian dulu dari saya Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton Jangan lupa untuk klik dan share video ini Lalu subscribe channel-nya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya